Ini yang terjadi selama ini secara mayoritas, maka Merdeka Belajar pun hadir untuk melakukan perubahan-perubahan yang semoga ya teman-teman, anak akan kembali Merdeka Belajar. Apa sih indikasi Merdeka Belajar? Artinya teman-teman, orang yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Orangnya gembira belajar teman-teman. Untuk itu teman-teman, kita punya tantangan lima. Bagaimana sebenarnya kita, sasaran kita adalah mewujudkan pendidikan kita ini di masa mendatang. Bahwa sekolah itu adalah kegiatan yang menyenangkan, bahwa pimpinan itu bukan sebagai pengatur atau pengendali, tetapi sebagai pemberi pelayanan. Sehingga sekolah sebagai institusi yang akan menciptakan pembelajaran yang bermakna itu benar-benar efektif. Guru akan ditopang secara penuh bagaimana untuk memberikan pengajaran yang penuh di kelas. Ini masih belum teman-teman, ini tantangan bagi kita. Dan bagaimana guru itu memang memiliki kompetensi, baik itu pedagogik ataupun sosio-emosional, teman-teman. Dan juga kurikulum yang fleksibel. Yang fokusnya kepada sosial dan pengembangan karakter guru dan murid. Juga tentang sistem penilaian itu, bukan sekedar menghukum, tetapi juga mendukung. Artinya apa teman-teman? Tidak masalah ketika murid kita salah. Tidak masalah ketika murid kita gagal. Persoalannya, apakah murid menyadari sesuatu yang gagal, sesuatu yang salah harus diperbaiki, dan murid menemukan strategi untuk memperbaiki diri. Tanggupkah kita guru mengadakan ini, teman-teman? Peran guru sangat diperlukan. Diperlukan pengajaran yang benar-benar bermakna. Pertanyaan, mengajar itu apa dan bagaimana, Bu Erlina? Seperti itu ya, kita akan lihat. Ternyata teman-teman, mengajar itu bukan satu tambah satu sama dengan dua. Tetapi tentang berapa tambah berapa agar jawabannya sama dengan dua. Inilah sebenarnya, teman-teman, proses dari mendidik, mengubah, dan menginspirasi. Kenapa saya pakai kata mengajar? Karena ketika kita bicara sama orang, Bu Erlina lagi di mana? Saya lagi ngajar. Kerjamu ngapain? Saya ngajar. Tidak pernah kita ceritakan, saya lagi mendidik anak-anak saya di kelas. Mengajar itu lebih dekat kepada guru, lebih dekat kepada situasi hubungan antara murid dengan guru. Jadi, teman-teman,